hai 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 oke di bunga-bunganya bukan ini bunga kamu merasakan apa itu kamu bisa terawa nggak itu apa bukan ada wafak ada tiba-tiba suara seperti letupan golam ya tadi begitu diambil ini itu langsung ke sesuatu medak ini disebutnya wafak jadi ini bentuknya seperti kantong kemudian di dalam sini diletakkan benda-benda yang mengandung unsur-unsur magis untuk apa maksudnya itu gunanya untuk apa biasanya orang membuat ini di yang dipajang di pintu itu tujuannya untuk perlindungan perlindungan kita lihat dalam apa itu rumah rumah apa sih maksudnya kayak orang yang kayak seperti orang yang seperti apa yang tinggal di sini siapa yang pernah tinggal di sini coba punya kayak begini ya dari rasa-rasanya ini seperti sihir hitam dulunya orang di sini punya eh punya kekuatan yang yang cenderung negatif bukan bunga-bunganya rumah yang sudah lampuk sudah lama oke Rudy kamu mungkin mengerti ilmu yang kayak gini pernah tahu ini tuh apa sih maksudnya kenapa pakai ada kertas di dalam begini gitu jadi ada huruf-huruf Arab di sini setiap huruf setiap simbol ini mengandung arti jadi setiap goresan-goresan ini melambangkan suatu ilmu untuk intah itu untuk ilmu pagar gali penglaris pagar badan dan lain-lain saya penasaran sama kamar itu kok ada akarnya ada sini sih ini tempat-tempat kesirut kamar mandi ini kamar mandi ini nyambung ke depan dok ada buku-buku di sini seperti dulu ada yang tinggal di sini dan ini tahun ini coba cek 2011-2012 sekitar hampir 10 tahun yang lalu ada sosok di dalam cermin ini ada dua sosok perempuan di dalam cermin ini ada satu yang wajahnya itu seperti Noni Belanda cantik, sangat cantik dia dia pakai dress warna biru dan dia seperti pakai topi bundar dia kepangnya dua seperti kamu mukanya cantik sekali satu lagi sosoknya perempuan berwajah oriental dia matanya sipit kulitnya putih hidungnya sedikit mancung tapi kecil mereka siapa mereka siapa sebentar Noni Belanda ada juga dia cuma istilahnya menetap aja disitu ada ya ling-ling ada yang pakai baju merah ada mereka mereka adalah peliharaan orang yang pernah di sini banyak banyak bukan cuma itu bukan cuma yang tadi dua di depan tapi juga ada dua di sini tapi masih ada lagi selain mereka nih ini banyak karena memang rumah ini penuh dengan makhluk astral saya penasaran ada apa di sana ada sesuatu di sini dia sudah lama sekali sudah sangat tua kita lihat tak hanya satu kami pun menemukan kembali benda yang disinyalir sebagai media ilmu gaib kita lihat ini sudah cukup supaya pemirsa gak penasaran ini kita buka oh my god ini udah dari kapan coba eh hubungan lagi kondisinya bunga kondisinya bunga kita coba oke apa yang kamu dapetin sebentar jadi tadi aura seperti sesuatu yang sudah lama Tua Berasal di benda ini Ingat tadi Danusin ini kamu mau bahas Saya butuh Night vision Coba semua lampu matiin ya Ada sosok Di dalam benda ini Ini Sosok perempuan Tua Rambutnya Cepol Digulung ke belakang Rambutnya putih Dia pakai kebaya Kebayanya coklat Dia sudah sangat lama Dia Bernama Nyai Nyai Bukan Dia dipanggil Umi 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 Lir Umi Lir Lir apa Cuma itu yang dia Sebut Dia siapa dulunya Makhluk Makhluk ini memang sudah tua Sudah sangat-sangat tua sekali Jadi sejauh sebelum tempat ini ada Dia sudah di sini Di sini leluhur sini Warga sini dulu Mungkin dari zaman Sipitung Mungkinan Itu Nini Umilir Amake Umilir Itu dua itu Suami istri Dan sebenarnya fungsi dari Kendi ini Sebelumnya bukan untuk Tempat Bukan tempat tinggal dia Ini adalah Sarana ritual Benda ritual Milik orang Yang dulu di sini Kemudian Akhirnya menjadi Tempat tinggal dia Rudi Boleh bisa dinyalain Belum night vision Ya boleh Ada kisah apa Di balik itu Dia memang Sosok jin Yang di sini Dia punya keluarga Sebenarnya Si nenek ini Tapi keluarganya Anaknya Dan suaminya Ini Sudah berpencar Nggak di rumah ini lagi Mereka berpencar Ke berbagai daerah Tinggal dia sendiri Bersama jin-jin lain Yang kebetulan Piaraan Dari orang Yang tinggal di sini Dan Berarti Kalau dia yang paling lama Dia yang Terkuat juga Atau Atau Saking banyaknya jin yang di sini Berarti Itu yang dari tadi Bikin api Terus kamu jatuh Terus pintu Nggak bisa dibuka Itu semua Karena mereka yang ada di sini Nggak mau kita datang Rud Iya betul Itu perbuatan mereka Nah Oke Jadi kita sekarang bisa ke depan Kita jemput Peserta uji berani Yuk Kalau lama-lama di sini Kayaknya hawanya semakin Nggak enak Kita beri Yuk Yuk Tepuk Sampai jumpa Tepuk Selepas Sampai jumpa Terima kasih.